Oke, nah ini kita hari ini masaknya satset ya Mi ya? Satset ya. Jadi cocok banget buat sahur nanti ya Mi. Betul banget. Nah ini di depan aku ini udah siap banget. Kita langsung aja ke proses pembuatannya gimana? Oke siap, siap. Oke siap, yuk. Ini tuh tinggal di alusin aja bumbunya gitu ya. Itu bisa pake, eh bisa pake bumbu jadi juga gak sih Mi? Boleh. Eh, kalau sasel force mau lebih praktis lagi juga di pasangan ada banyak banget ya. Bumbu siap pake untuk ngungkep ayam. Atau sasel force juga bisa beli di pasar tuh di tukang bumbu. Biasanya tuh orang Padang yang jualan. Ayam buat ngungkep, bumbu untuk ngungkep ayam ukuran 1 kilo atau 1 ekor. Nanti dia pasti udah ngerasikin sesuai jumlah ayamnya kak. Oke. Tapi kalau bikin sendiri, masak sendiri juga gak kalah. Gak ribet-ribet banget sih. Gampang semuanya, simple. Tinggal di blender alus aja ya. Betul. Ini sasel force di rumah masih ada yang tim ngulek manual atau udah beralih ke blender ya kak? Kalau aku pribadi sih langsung beli bumbu jadi nih, Mi. Oh, ini Kak Rika nih ya. Anak muda jaman sekarang. Iya, kayaknya. Apalagi kan, kalau aku kan ngekos ya. Jadinya tuh gak bawa blender gitu dari rumah. Oh, anak kosan ya. Dengan alat yang terbatas gitu ya. Ini ngungkep ayamnya juga bisa pake rice cooker loh kak. Jadi lebih praktis lagi. Bener. Jadi numis-numisnya juga bisa di rice cooker ya, Mi? Betul. Oke, nah ini kita goreng dulu. No, kita ungkep dulu ayamnya. Ungkep dulu. Nah, tapi bumbu ungkepnya nanti perlu ditumis gak, Mi? Nah, untuk bumbu ungkepnya kita kan dihaluskan sesuai kebutuhan, sesuai selera. Kalau sasel force pengen yakin gitu masakannya biar lebih wangi, mau ditumis dulu juga gak apa-apa. Tapi kalau aku tim yang prepare bumbunya atau rempahnya itu disangrai terlebih dahulu kak. Jadi kayak ada pake kemiri, pake kunyit, pake ketumbar, itu semuanya disangrai sampai wangi. Jadi tuh kalau disangrai aromanya tuh makin keluar secara maksimal. Jadi masakannya tuh makin lebih kaya aroma. Jadi gak perlu ditumis pun udah wangi. Udah wangi. Oke, nah ini kita tadi ayamnya juga apa ya? Ini satu ekor dipotong di delapan bagian. Jadi sesuai kebutuhan juga makin kecil-kecil berarti makin cepat proses pematangannya. Benar. Makin gede-gede, waktunya membutuhkan waktu yang lebih juga. Nah, kalau delapan potong ini nih, itu tuh perlu waktu berapa lama sih untuk ungkepnya? Ini kurang lebih 30 menitan lah ya kak ya. Oke, lumayan lama ya ngungkepnya ya, biar sampai bumbunya tuh meresap sempurna nih sosok-sosok. Betul. Oke, nah kalau 30 menit ini nih, aku di rumah pake tabung 3 kilo doang. Itu gimana tuh caranya biar hemat? Ya, jadi hemat ngungkep ayam biar gak perlu waktu lama tapi matang bumbunya meresap gitu ya kak ya. Itu tuh kak, selama proses pematangannya atau pengungkepannya, ditutup. Jadi jangan dibiarin kebuka gitu. Kalau kebuka gitu kan pasti uap panasnya tuh kemana-mana. Benar. Kalau ditutup itu, si uap panasnya tuh langsung ngumpul. Jadi fokus ngematangin si ayamnya kak. Oke. Jadi harus ditutup ya, tapi untuk waktunya juga jadinya mungkin berkurang-berkurang. Pastinya berpengaruh pada waktunya. Benar. Oke, nah ini udah mau. Kita kalau sekarang ditutup gak? Ditutup dong. Nanti dulu. Ini diaduk dulu sampai rata. Baru kita tutup nih. Wow. Oke. Sambil ngaduk-ngaduk, aku mau absen dulu ya. Boleh nih, absen-absen kak. Warga Instagram dulu nih, dari Kanie. Halo Bekasi Hadi. Halo Bekasi. Dari Kamelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Kusumu Maleni, Taiwan hadir bunda ikut bergabung ya. Selamat bergabung. Halo Taiwan. Oke. Oke. Ini sambil mengungkap bumbu, ini mau tanya-tanya apa lagi nih kak? Kalau aku ya kak ya, sebagai emak-emak gitu ya kak ya, mau masukin bulan puasa tuh, hal-hal yang harus disiapkan sebelum masuk bulan puasa tuh, biar masaknya praktis, satset. Meskipun kadang tuh suka bangun kesiangan gitu ya kak ya. Benar. Bukannya kita rencanakan ya kak ya. Itu tuh bisa dimulai dari preparing bumbu-bumbu dulu kak. Jadi kita nyiapin bumbu dasar putih dulu, bumbu dasar merah, bumbu dasar kuning, atau baceman bawang putih. Semuanya disiapin, dimasak dengan benar, biar bisa disimpan selama satu bulan penuh. Jadi semua udah dimasukkan ke dalam jar-jar-jar gitu, masuk ke kulkas. Jadi kalau mau masak, bumbunya nggak perlu upas-upas bawang lagi, motong-motong cabai lagi, atau tomat. Semuanya udah siap, kak. Tinggal nyiapin sayur sama lauknya aja. Oke, tapi itu tuh kalau misalnya bawang merah, bawang putih, terus cabai, itu emang bertahannya selama itu ya bun? Iya, kan kalau kita bikin stok bumbu dasar putih nih misal ya kak ya, Semua bumbu kan diupas, dicuci bersih, kemudian dihaluskan, lalu ditumis dengan api kecil biar warnanya nggak berubah sampai benar-benar matang dan wangi. Nah itu nunggu dingin dulu, kemudian simpan di toples gitu atau jar, bersih, nggak basah, pasti dijamin bisa tahan lama. Terus simpan di kulkas, jangan lupa. Oke, selain bumbu halus nih ya, gimana caranya biar masak tuh jadi lebih cepat? Bisa juga nih siapin, kalau aku nyiapin bahan-bahannya tuh per minggu, kak. Jadi di hari minggu aku belanja sekalian buat seminggu ke depan, kayak tempe, tahu, sayur, dan lauk sebagainya. Itu tuh semuanya kita perlu treatment khusus supaya bisa tahan sampai seminggu. Nah misalnya nih tempe, tempe aku mau goreng biasa, jadi aku potong-potong, tahu kalau mau disimpan dalam waktu lama, boleh direbus dulu atau dikukus, dicuci bersih, terus dimasukin di wadah, direndam pakai air matang, simpan di kulkas. Dia bisa tahan sampai seminggu. Nah terus juga ngungkep ayam, kayak gini nih kak. Nah ini ngungkep ayam sampai matang, biasanya tuh masih ada sisa air rebusannya. Nah sisa air rebusannya, tadi kan ada tempe yang dipotong-potong, dimasukin. Tempenya diungkep, ikut diungkep, terus udah matang nih. Nih sebentar aja paling 15 menitan aja atau 10 menitan, tempatin juga di wadah-wadah gitu, kontainer-kontainer kecil, terus didinginkan semuanya, baru masuk-masukin ke kulkas kak. Jadi semuanya udah terprepare dengan baik, jadi tinggal dikeluarkan aja. Kayak nyimpen cabai itu tuh, kalau ada yang busuk sebaiknya dibuang, biar nggak menulari cabai yang lainnya, temen yang lainnya kak ya. Terus jangan lupa dialasin pakai tisu, letakkan satu bawang putih, itu bisa tahan sampai satu bulan juga tuh cabai. Kenapa tuh, Bu? Kalau disimpan dengan proses yang tadi kak. Bawang putih juga bisa berfungsi untuk pengawet bumbu yang kita simpan. Wah, bener-bener baru ya buat aku ya itu cara. Bener, kalau sayuran sebaiknya tuh jangan dicuci dulu ya, karena kalau kita cuci dulu pasti basah, nah kalau lembab, simen di kulkas pasti akan jadi cepat busuknya kak. Kalau mau dicuci juga harus bener-bener dikeringkan dulu sampai kering, baru disimpan di dalam wadah-wadah sendiri, biar si sayurnya tuh tetap segar, nggak kering. Oke, nah itu tadi beberapa tips untuk sahur nanti ya, biar lebih praktis. Betul, ini Sasa Lopes juga bisa mulai nyicil bikin-bikin lauk yang bisa di-frozenin, betul. Kayak bikin rolade, nugget, ayam ukep, atau bikin serundeng-serundengan, kering-keringan juga bisa banget ya kak. Jadi tinggal kita nambahin sayurnya aja, jadi lauk udah nggak masalah, no worry gitu ya kak ya. Oke, nah aku penasaran deh kalau buat abon tuh susah atau gampang sih? Bikin abon itu tuh gampang, cuma prosesnya yang lama aja kak. Oh oke. Nah ini kita udah... Ini wanginya udah kecium banget, ini karena kita tutup, jadi tuh proses masaknya tuh jadi... Lebih cepet. Lebih cepet, betul. Oke, dia bilang nih mi, aku ngungkap ayam tapi warnanya nggak sekuning itu kak. Oh betul, ini ada triknya sebenarnya kak. Bagaimana tuh? Jadi bikin masakan yang menggunakan kunyit supaya warna kuningnya tuh lebih keluar, itu sasal wawas bisa dengan cara kunyitnya tuh dibakar terlebih dahulu atau digoreng. Jadi selain untuk menghilangkan langunya pada si kunyit, juga bisa jadi warnanya tuh makin naik, jadi makin cantik kak. Jadi makanan juga makin menarik ya bunda ya? Bener, makin menarik pastinya. Oke, aku mau absen-absen lagi nih bun. Boleh. Ada dari Kak Noriati Zulkifli. Berau hadir. Halo berau. Oke, nah kalau yang 12 bagian potongnya kali mungkin ya bun, itu berapa lama bunda? Kalau ayamnya dipotong 12 bagian, ini kan 8 ya kak. Kalau 12 ke 8 itu nggak beda jauh, jadi ya masih samalah 25 sampai 30 menitan. Gitu bunda. Mungkin kalau yang dipotong 4 bagian, sekitar 45 menitan ya bun. Tadi kan Memi kan mention ya untuk cara nyimpen cabai gitu ya, ini ada yang nanya nih. Berarti cabainya dipotong semua ya tangkainya bun? Iya, cabainya boleh dipetikin, tangkainya dibuang. Jadi tinggal buah cabainya aja gitu ya. Betul, dipetikin. Nah ini ada yang nanya nih, katanya ini kelapa yang digunain itu tua apa muda nih Memi? Nah, kelapa yang digunakan untuk membuat si serundeng, itu tuh harus pakai kelapa yang muda. Oke. Tapi bukan muda yang buat es kelapa ya kak ya, tapi muda tuh dalam artian kelapanya udah kebentuk kelapa. Kulit arinya tuh yang coklat muda banget gitu kak. Terus diparutnya secara memanjang supaya lebih bertekstur, rasanya lebih gurih dan manis. Kalau kelapa tua dibikin serundeng tuh nanti hasilnya tuh cukup berminyak. Terus teksturnya tuh lebih keras dan lebih sepah. Oke, jadi dia kurang manis gitu ya bun. Jadi sebaiknya untuk pembuatan serundeng, kelapa muda. Oke, nah ini kan ngungkep ayam ada yang enak gitu, ada juga yang keras nih Memi. Kalau yang keras tuh kenapa tuh? Kalau ayamnya terlalu keras atau dry gitu ya kaya, itu biasanya ngungkepnya, proses masaknya tuh overcook atau terlalu lama. Terus pas penggorengannya juga minyaknya mungkin belum terlalu panas. Terus masukin ayamnya juga mungkin mau buru-buru gitu, mau masukin segaligus, jadi terlalu banyak. Jadi suhu minyaknya udah diturun, jadi proses penggorengannya tuh jadi lama lagi. Nah, proses penggorengan lama, minyaknya nyerep ke ayam, jadinya bikin ayamnya tuh jadi alok atau keras. Biasanya tuh kalau di hajatan-hajatan gitu, suka nemuin banget ya kak ya, ayam goreng yang bener-bener keras atau alok gitu. Padahal bukan pakai ayam kampung ya bun. Padahal bukan pakai ayam, tetap ayam negeri gini ya kak, ayam potong. Tapi kan biasanya dia gorengnya pakai wajan gede, jadi masukinnya banyak, terus minyaknya kurang panas. Jadi bikin proses gorengnya jadi lama dan itu bikin alok si ayamnya. Tapi namanya kita tamu undangan ya, kelaperan gitu ya, jadinya makan aja deh. Mau alok, mau enak, makan aja. Sudah oke, nah ini kan nanti kita buat serundeng ya bun ya. Iya. Gimana sih caranya bikin serundeng yang renyah gitu, yang apa ya, ada tekmas sih, terasa gitu teksturnya. Bener, tips membuat serundeng supaya renyah, garing dan ini penting banget, bisa disimpan dalam waktu lama gitu ya. Nah, untuk serundeng yang bener-bener kering, mateng, itu tuh bisa disimpan sampai 3 bulan lamanya loh kak. Nah, itu tuh pertama untuk bumbu-bumbu yang dipakai itu harus bener-bener mateng. Yaitu bisa disangrai atau ditumis, terus pakenya kelapanya yang muda, diparutnya yang kasar. Terus, proses pematangannya juga jangan pakai api yang terlalu besar. Jadi, cukup pakai api sedang aja. Jadi, proses yang lama juga bikin kelapanya tuh matang sempurna, kering dan jadi bikin lebih garing saat disantap ya kak. Lekul banget. Dan sebelum disimpan juga jangan lupa untuk didinginkan terlebih dahulu, lalu simpan di topless atau wadah tertutup. Nah, itu bisa disimpan, boleh di atas meja aja, di sebuah ruang, boleh di kulkas nih kak, biar lebih awet. Oke, nah selain pakai kelapa, serundeng tuh bisa pakai apa aja sih, Bang? Bisa pakai lengkuas. Oh, oke. Pastikan pakai lengkuasnya jangan yang terlalu tua ya kak, karena kalau lengkuasnya terlalu tua tuh diparutnya tuh cenderung alat. Kalau pakai lengkuas yang masih muda, dia tuh gampang diparut. Selain itu juga rasanya tuh lebih nyaman di lidah itu kak. Nah, nih ada yang nanya nih dari Kak Diki Saputra, katanya kelapa parutnya harus diperas dulu atau nggak usah bunda? Kelapa parutnya jangan diperas dong. Diperas kan? Iya, jangan. Jadi kalau diperas berarti kita pakai ampasnya, dan itu akan mengurangi kenikmatan dari si serundengnya. Jadi untuk membuat serundeng sebaiknya jangan diperas ya kak ya. Benar. Oke, kira-kira di kulkas tahan berapa lama bunda? Nah, untuk ayam ungkepnya ini tuh bisa di-frozenin, bisa disimpan sampai 1-2 bulan ya kak ya. Wah, lumayan lama nih ya. Lumayan lama. Sampai lebaran berarti ya? Iya, nanti ya. Benar, jadi nyimpennya tapi jangan ini 1 ayam langsung disimpen dari 1 wadah gitu ya kak. Nanti tuh biasanya kan kalau mau ngoreng di-towing dulu atau dikeluarin dulu sampai benar-benar suhu ruang baru digoreng. Nah, kalau kita ngoreng separohnya aja terus dimasukkan sisanya lagi tuh, yang satunya tuh udah terkontaminasi kena suhu luar gitu, kena udara luar. Itu nanti berpengaruh pada kualitas si ayam ungkepnya. Jadi kalau mau nyimpen tuh sebaiknya per porsi sajian aja ya kak. Misalnya sekali goreng itu tuh 4 potong, jadi nyimpennya per 4 potong gitu ya kak ya. Nah ini, wah katanya itu kapan digorengnya bun? Ada yang udah gak sabar ya? Udah gak sabar. Nah ini ayamnya udah mulai mateng. Ini terlihat dari bentukannya, betul. Ini kita bisa angkat dulu ya kak. Oke, ada absen lagi nih dari Bunda Amina Hussein di Malaysia. Halo. Halo. Sendol 2 Putra, Malino hadir bun. Halo Malino. Dari Kanadia Bahanan, Bima yang tempe hadir. Halo. Oke, ada yang nanya nih. Iya. Kalau pakai bumbu kuning ayam yang insan aman gak bun kira-kira? Aman ya Bunda ya selama belum expired pastinya. Oke. Wah, pertanyaannya hampir sama nih. Kalau mau pakai bumbu ayam goreng siapa kai? Terus tinggal tambahin kelapa dan lengkuas aja bisa gak sih bun? Bisa dong. Bisa banget ya? Bisa banget. Jangan lupa tambahin daun salam sama serai ya. Sebagai bumbu aromatik biar lebih wangi lagi gitu kak. Benar. Oke. Kalau ayamnya cuma 500 gram apakah bumbu-bumbunya bisa dikurangi juga atau gimana? Boleh di setengahin ya kak ya. Karena ini kita pakai yang 1 kilo ya bun ayamnya. Betul. Nah ini tuh kelapanya emang belum dimasukin ya kak ya. Jadi tuh kalau kelapanya masuk di awal nanti tuh bakal jadi nempel-nempel di ayamnya kak. Nah kalau proses penggorengannya itu tuh goreng serundeng sama ayam tuh durasi lama menggorengnya tuh berbeda. Jadi harus dimasukkan di akhir. Ini ada absen lagi nih dari kak Maulana di Lotim NTB hadir. Oke. Kak Atik di Temanggu. Halo Temanggu. Katanya makanan kesukaan sekeluarga nih kakak Kori. Bener banget. Ini tuh makanan keluarga Indonesia banget gak sih kak? Karena kalau bingung masak apa yaudahlah ayam serundeng. Ayam goreng serundeng. Terus kalau ini tuh salah satu comfort food juga. Kalau kita makan di restoran Indonesia gitu. Aku selalu milihnya ayam goreng serundeng juga kak. Bener. Padahal di rumah ada di koka situ ya kak. Tapi kalau keluar gitu menu milih-milih mentok-mentoknya ayam goreng serundeng yang dipilih. Bener banget. Oke nih ada pertanyaan tadi nih. Boleh. Kalau ayam dan serundengnya dimasukin dulu ke dalam kulkas tanpa dipisahin dulu bisa gak nih? Dan cepat basi gak mbak? Enggak yang cepat basi ya kak ya. Lebih ke yang proses penggorengannya aja. Jadi kan emang butuh waktu yang berbeda untuk mematangkan si ayam sama serundengnya. Sebaiknya dipisahkan. Ini kalau mau disimpan buat frozen food juga dipisahin antara ayam dan bumbunya. Jadi bisa digoreng terpisah ya kak. Oke bunda gula merah. Kok kata dia gini? Mbak. Apa tuh? Kata bunda Ida. Katanya tadi pakai gula jawa atau gula pasir biasa mbak. Kita pakai gula jawa atau gula merah. Soalnya tuh kalau masakan pakai gula jawa atau gula merah tuh jadi lebih sedap gitu loh kak. Lebih beraroma rasanya juga selain manis juga bikin gurih. Oh iya nih aku mau jelasin juga fungsi air kelapa di masakan ini kak. Yang pertama itu tuh memberi rasa manis yang ringan. Terus yang kedua bisa memberikan rasa gurih atau umami. Jadi kita nggak pakai umami sama sekali cukup pakai air kelapa udah gurih banget. Rasanya udah mantep banget. Terus bisa untuk menghilangkan aroma amis pada si ayam. Bisa juga untuk mengempukan. Jadi ayamnya tuh lebih cepat empuk, lebih cepat lembut. Kalau kita mengunggap ayamnya tuh pakai air kelapa. Jadi ini no MSG ya? No MSG tapi rasanya dijamin gurih. Betul. Nah ini kita langsung aja. Ini sambil nunggu kelapanya agak mengering. Kita akan goreng ayamnya ya kak ya. Benar. Oke nah gimana sih cara menyimpan ayam lengkuas untuk frozen food nih Mi? Cara menyimpan ayam untuk frozen food. Nah ini tuh kan udah matang. Didinginin dulu kak, diangin-anginkan dulu. Kalau udah dingin simpan di wadah tertutup. Nah untuk bumbunya juga, kalau bumbunya boleh nih serundengnya boleh dimatangkan sekaligus nih kak. Karena ini bisa tahan sampai 3 bulan lamanya. Jadi tinggal ngoreng ayam serundengnya udah tinggal taburin aja. Tabur-tabur gitu ya. Oke kak kalau lengkuasnya diulek nanti bisa nggak kak katanya? Iya apa gimana? Kalau lengkuasnya diulek bisa nggak sih kak? Boleh. Mau diulek mau diparut nggak masalah. Nggak masalah ya. Teksturnya tetap sama nggak sih bun? Beda ya? Kalau digeprek pasti utuh gitu ya. Tinggal disisihin aja. Sedangkan kalau diulek pasti kasih tekstur rasa lengkuas. Enak juga enak. Enak pasti ya. Sebentar ya kak. Siap. Enak mantep kak buat sarapan bekal besok. Wih bener banget nih. Oke ada absen nih dari... Wih kak Yansen pindah ke Youtube nih. Wih halo kak Yansen. Katanya aku dari Tanggerang hadir. Halo Tanggerang. Dari Bunda Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Makassar Bunda Korin. Halo salam kenal. Dari Bunda Yeti. Tasik Malaya hadir. Siap menyimak bun. Wih mantap. Simak sampai berakhir ya kak ya. Bumbunya dihaluskan dengan blender bumbu yang kecil ya Mbak Korin. Betul banget. Ini pasti kaya yang sentuh biasa banget masak di dapur ya kak ya. Bener. Sampai tahu gitu. Alat-alat yang kita gunakan. Oke. Ini dari Bunda Kornelia Astuti. Katanya saya nyimak juga dari Palangkaraya. Halo. Oke. Katanya mau tanya dong untuk serundengnya. Apa bisa disimpan posisi tidak digoreng semua. Terus tahan berapa lama tuh kalau kaya gitu Mbak? Bisa kak. Jadi si serundeng basahnya abis ungkep tadi disimpen kan. Itu bisa tahan sampai 2 bulan lamanya di freezer pastinya. Di freezer ya. Jadi emang harus di freezer ya taruhnya Bunda. Ini tunggu minyaknya panas dulu. Kita akan goreng ayamnya. Oke. Nah kalau Mbak Korin tuh biasanya makan ayam serundeng cocoknya pakai sambal apa nih? Aku pakai sambal. Banyak banget sambal yang aku suka. Soalnya ada sambal bawang, sambal terasi, sambal mata semuanya tuh aku suka. Tapi lebih suka tuh aku sambal mateng kak. Soalnya pas dimakan tuh gak nyisain bau langu gitu kak. Jadi sambal terasi kayaknya paling cocok bersama lalapan pastinya. Bener banget sama nasi anget ya Bunda ya? Betul. Oke. Dari Bunda Amina. Lakaman hadir. Menu saya juga nih ayam serundeng bak. Wih. Halo. Oke resepnya boleh ya langsung nanti dituliskan. Boleh banget. Boleh nanti kita langsung tulis di caption ya kak ya. Bener. Oke nih minyaknya harus banyak ya Bund? Atau enggak juga? Tergantung jumlah ayam yang kita masukkan. Kalau kita bikin mau gorengnya ayam gitu. Ow. Boleh nih minyaknya jangan terlalu banyak kak. Boleh pakai wajahnya yang lebih kecil. Jadi ayamnya tuh tetap terendam tapi minyaknya tuh enggak banyak-banyak yang kita masukkan. Bener. Oke. Oke ada yang nanya nih kalau masaknya pakai rice cooker apakah rasanya tetap sama atau beda nih mbak? Rasanya sih tetap sama ya kak ya. Wow. Wow. Aku jadi agak menjauh gini ya kak ya. Oke. Dia bakalan muncat ke depan enggak? Oke ya. Aku arahkan gini gimana? Kaget juga nih. Aku agak miring kesini ya kak ya. Siap. Oke dari Bunda Wiwin. Bungunya enggak perlu ditumis ya berarti langsung dicemplungin aja bareng air ya. Bener. Langsung dicemplungin aja. Tapi jangan lupa buat nyangrai ketumbar, kemiri dan juga kunyitnya ya kak ya. Supaya aromanya tuh lebih keluar. Warna kuningnya juga lebih cantik pastinya. Oke. Oke dari Bunda Nur Hayati. Iya. Lombok hadir mbak boleh enggak kita gabung juga soalnya kepengen belajar lebih dalam lagi. Boleh banget Bunda. Kita dengan senang hati menerima pendatang-pendatang baru ya kak ya. Buat pendatang baru salam kenal. Kita live dari hari Senin sampai Jumat dengan menu yang pastinya bervariasi banget. Mudah diikutin. Bahannya juga mudah didapat ya kak ya. Bener banget. Yang jelas rasanya tuh semuanya sedap. Karena kita selalu menyajikan sajian-sajian sedap. Bener. Oke untuk anak kos tahan berapa lama kak tanpa kulkas atau di suhu ruang? Di suhu ruang aja ya kak ya. Bisa tahan sampai dua hari kak. Oke lumayan. Tapi kalau anak kos tuh banyak makannya cepat lapar ya kak ya. Habis langsung habis. Soalnya biasanya anak kos gak perlu stok ayam banyak-banyak ya kak ya. Soalnya tuh biasanya tetangganya langsung pada dateng, pada nimbrung ya kak ya. Kalau ada yang goreng dikit aja ya langsung pada aduh apaan tuh. Eh bau enak nih. Pengalaman banget sih. Oke makasih resepnya bunda bisa jadi hidup salah satu lauk di kreasi nasi tumpeng nih kak. Betul ini bisa jadi salah satu lauk di nasi tumpeng. Betul. Ini anak-anak juga suka banget sih kak. Karena rasanya yang gurih dari air kelapanya terus serundeknya. Aduh pasti bakal bikin nambah nasi terus ya kak ya. Oke. Kalau pakai kelapa yang santannya udah diperut bisa gak kak? Soalnya aku pakai santannya buat dipakai bubur kacang hijau. Itu kayak mamaku dulu. Jadi saya mau buang kelapa yang diperes gitu. Sisaan kelapa. Terus kalau pas ngukup ayam tuh dimasukin kak. Tapi kalau kita membumbuinnya garamnya kasih lagi, gulanya kasih lagi. Pasti gak mengurangi rasa nikmatnya sih ya kak ya. Bener. Bisa kak kalau ditanya bisa gak sih bisa aja gitu ya. Soalnya juga mamaku pernah menerapkan itu. Tapi kalau kayak gitu tuh harus ditambah garam atau apa? Iya kayak ditambahin bumbu-bumbu lagi gitu. Oke. Oke nih. Ada apsin dari Kak Etin, Roha Etin. Ciami sadir bunda. Halo Ciami. Ini ayamnya udah mulai kecoklatan. Kita angkat ya kak. Oh belum ambil itu tuh. Oke ada yang nanya nih bun. Apa tuh kak? Kak, serundengnya lebih enak digoreng apa disangrai ya? Sebentar ya kak. Oke, kita apsen-apsen dulu nih bunda nih. Oke, ada dari mana nih ya? Dari Kalia di Marang. Halo. Dari Kak Anindita, Medsi yang Mimikori. Halo. Dari Kak Irawati Ilya, Salom Bakorin Medan hadir lagi. Halo. Enak banget makan ayam serundeng katanya. Bener banget. Tadi ada pertanyaan kak, katanya serundengnya tuh lebih enak digoreng atau disangrai katanya. Jadi ini tergantung selera lagi kak. Misalnya nih saselofers mau serundengnya tuh yang gak terlalu berminyak. Boleh nih setelah diunggap tuh dimasak terus, disangrai terus sampai bener-bener kering. Nah, kalau gak mau pengen lama-lama gitu kak, proses menyangrainya, boleh nih digoreng kak. Tapi kalau untuk rasa, kalau menurut gue lebih enak digoreng pastinya. Karena lebih, ya tadi tuh ya, lebih kering ya. Lebih garing, lebih berminyak. Jadi lebih nampol. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Kalau masaknya diunggapnya pakai panci presto, bisa enggak? Terus takaran airnya sama atau enggak bunda? Untuk di presto, karena kita pakainya cuma 300 milian air kelapa ya kak. Jadi gak perlu dikurangin. Jadi kalau mau di presto, bisa-bisa aja. Bisa ya bun, tanpa perlu dikurangin airnya. Betul. Oke, ada absen dari Kak Ahmad ZL. Marta Pura hadir kak. Halo Marta Pura. Nanya nih, ayamnya tuh dicuci bersihnya, direbus dulu atau gimana nih bunda? Jadi kalau kita beli ayam dari pasar, boleh ya kak ya. Kalau ada beberapa versi ya, katanya ayam gak boleh dicuci. Karena bisa mengkontaminasi si ayamnya. Jadi dengan cara di-blunch kak, pakai air panas. Oke, jadi cuma di-bilas aja gitu ya? Pakai air panas. Nah kalau tadi Mimikorin dicuci bersih atau direbus dulu? Jadi tuh tadi tuh dicuci pakai air mengalir gitu sebentar aja. Terus di-sirm air panas, udah bisa dimasak langsung. Berarti di-blunch ya. Untuk sambalnya sekalian bikinin dong bunda. Waduh, boleh ya kak ya. Next time ya bunda. Iya. Mantap. Nah ini, goreng kelapa serundengnya. Itu sambil sesekali diaduk. Supaya tuh gak bagian bawahnya aja yang mencoklat tapi rata. Bener-bener rata ya kak ya. Bener. Oke, ini ada yang bilang nih. Ini rasa serundengnya berarti manis atau gurih kak? Soalnya ada yang manis. Ini balance. Gurih manisnya pas gitu. Betul. Betul. Dan garing ya? Pastinya. Pastinya. Oke, aku juga nih maunya tim kelapa parut yang udah diperas santannya kak katanya. Gak apa-apa ya bunda? Gak apa-apa. Gak masalah. Oke, ada absen nih dari Kak Meliman. Halo. Di mana nih Kak Meliman? Dari mana kak? Saya juga belum tahu nih kak di mana. Dia cuma bilang ya Meliman hadir. Halo. Dari Kak Rinawati di Bandung. Halo. Ini udah wangi banget ya kak ya. Oke, dari Kak Ruli. Mojokerto siap nyimak bunda. Halo Mojokerto. Kalau gorengnya pakai air flyer gimana tuh bun suhu dan waktunya? Kalau goreng pakai air flyer boleh nih kak. Suhunya boleh 180 kurang lebih 10 menitan lah kira-kira ya kak ya. Oke, makasih ilmunya mbak. Ayam serundanya pasti enak. Iji nyontek masakannya ya. Boleh banget. Emang kita niatnya tuh berbagi gitu ya. Biar berkah gitu ya kak ya. Benar. Semoga resep-resep yang kita bagi itu selalu menginspirasi, bermanfaat buat keluarga Indonesia pastinya. Benar banget. Dan biasanya yang nonton tuh tadi ada yang dari Taiwan ya kak ya. Benar. Ada dari luar negeri juga banyak. Tuh, dari Malaysia juga. Oke, ada yang bilang nih itu kalau air kelapanya yang instan bisa enggak kak? Air kelapa yang instan agak-agak sayang ya kak ya. Mahal soalnya bun. Jadi kalau bunda ke pasar, biasanya kan ada penjual kelapa ya kak ya. Minta aja. Minta dong. Oh boleh kak? Boleh. Atau beli kelapa parut, airnya aku bungkus ya gitu. Jadi free, enggak usah beli. Soalnya lumayan mahal juga kalau kita beli yang di minimarket itu ya kak ya, air kelapa instan. Karena rasanya sama kandungan air kelapanya tuh enggak benar-benar murni 100%. Oh kak, ada yang nanya nih. Aku pulang-pulang pasti dipelukan aku langsung bawa ayam goreng gitu ya kak ya. Mana nih ayam gorengnya gitu ya ditagi langsung ya. Betul. Berarti aku harus bawa satu potong ya. Oke dan nanya nih 300 gram berarti berapa kak kelapanya setengah atau gimana nih bun? Satu butir. Satu butir kelapa ya? Iya, kurang lebih. Oke kalau di Thailand, Taiwan namanya disini cuma ayam bumbu aja kak namanya. Enggak ada ayam goreng longkuas gitu ya. Ayam berbumbu gitu ya. Ya soalnya kan kalau disini tuh emang berbumbu tapi macemnya banyak banget. Jadi kita langsung fokusin ke satu macem gitu ya. Benar. Ayam goreng serundeng, ayam goreng lengkuas, ayam goreng bawang putih yang lagi viral belakangan ini ya kak ya. Dari Batam. Jadi banyak banget resep ayam goreng di Indonesia. Juga ada ayam goreng tangkap juga ya kak. Benar. Dari Aceh. Oke katanya kalau mau pakai kaldu jamur berapa nih kak ukurannya? Kalau ini sebenarnya udah pakai air kelapa tuh udah rasanya udah gurih gitu udah umami ya kak ya. Tapi kalau biar makin kayaknya kalau masak gak pakai kaldu atau kaldu bubuk atau vetsin gitu ya kayak MSG gitu. Benar. Itu kurang mantep boleh ditambahin setengah sendok teh aja jangan terlalu banyak. Karena nanti terlalu asin juga ini ya bun ya. Terlalu gurih kak. Terlalu gurih ya. Jadi bikin aus. Jadi kita selama proses makan tuh jadi pengennya minum terus kembung yang ada kita ya kak ya. Benar banget. Ini memang goreng serundeng kelapanya tuh emang butuh waktu yang lumayan lama ya kak ya. Karena emang butuh ini ya bun. Cuma soalnya ini juga kalau benar-benar sampai kering matangnya sempurna juga bisa disimpan dalam waktu yang lama nih bunda. Oke. Wah kayaknya ini banyak yang ketinggalan ya bun. Waduh. Katanya kalau untuk ayam 3 kilo berarti tinggal dikalikan aja atau gimana bun? Benar tinggal dikalikan aja. Tapi biasanya aku untuk masakan pisang ini pake 3 kilo ya kak. Pake bumbunya 2 kali aja. Oh 2 kali aja. Oke. Bumbu halusnya ya. Tapi untuk lain-lainnya tuh tetep dikali 3. Kalau ayam serundeng dibuat pelengkap nasi kuning cocok gak nih kira-kira bunda? Cocok banget. Cocok banget ya. Betul. Aku sukanya suka bikin paket nasi gitu ya kak. Nasi kuning gitu. Selalu nawarin yang pertama tuh ayam goreng serundeng dulu. Dan langsung di approve gitu. Oke. Cocok. Cocok gitu. Siap. Siap laksanakan. Laksanakan. Oke gak sabar banget mau minta resep lengkapnya bunda. Oke. Sabar-sabar bunda. Tapi yang udah gak sabar boleh nih langsung nontonnya via Youtube sajian sedap ya kak ya. Karena disitu tuh udah tercantumkan resep komplitnya. Benar. Ini ayamnya kita pake ayam negeri tapi boleh diganti pake ayam kampung, ayam pejantan, atau ayam yang lainnya. Atau bebek ya bunda. Boleh pake bebek. Bebek serundeng gitu ya. Bebek. Tapi kalo buat bebek itu biasanya tuh tekstur dagingnya tuh lebih keras. Jadi proses memasaknya tuh dilamain lagi ya kak ya. Ini udah mulai mencoklat si serundengnya. Kita akan angkat. Oke tuh ada yang nanya nih. Apa tuh? Itu serundengnya pake laos parut juga gak bunda? Enggak kak. Karena kita fokusnya ke serundeng kelapa ya kak ya. Serundeng kelapa aja nih kita ya. Oke jadi serundengnya gak perlu ditambahin gula merah. Eh gula ya bunda? Enggak perlu. Kan ini tadi diungkepannya tuh udah ada gulanya ya kak ya. Nah ini meskipun digoreng seperti di dalam minyak ini. Tapi minyaknya tuh gak bikin gak keruh kak. Nanti dia akan bening lagi. Betah dengerin acaranya soalnya ngomongnya kayak penyiar radio suaranya lembut. Waduh. Padahal aku suaranya medokin ya kak ya. Selalu dimana-mana dibully apa diledekin ya ini ya. Enggak kok kak. Itu namanya dipuji kak. Karena bakalin doang ya disini. Yang apa namanya? Enggak jadi deh. Sarkas taunya nanti. Oke ini kita udah mau jadi ya bunda ya. Nah ini diperas dengan menggunakan dua saringan seperti ini. Jadi ini minyaknya benar-benar turun ya kak ya. Oke kalau gak ada lengkuas berarti pakai laos itu emang bisa bunda. Lengkuas sama laos itu sama ya kak ya. Sama nih bunda. Jadi lengkuas itu bahasa Indonesia nya. Kalau laos tuh bahasa Jawa nya gitu. Gak tau di daerah lain nama lengkuas tuh bahasa daerahnya apa lagi ya kak ya. Iya benar-benar-benar. Jadi sama ya bunda. Kalau kak Rika pasti taunya laos itu ibu kota negara ya. Enggak kok aku bilangnya laos juga. Tau ya. Oh di Bekasi bilangnya laos juga ya. Benar. Harus nyebut Bekasi gitu ya kak ya. Oke kak kalau ayamnya disuir tetap enak gak tuh? Kalau ayamnya mau disuir-suuir biar nyatu banget sama si serundengnya ya kak ya. Bisa banget kak. Tetap enak. Oke dia bilang nih. Aku punya kelapa tua kak di rumah bisa gak tuh kak pakai itu? Kalau udah mentok gak ada lagi boleh lah kak. Boleh langsung aja ya eksekusi. Yang penting tetap bisa menikmati ayam goreng serundeng ya kak ya. Ini udah jadi warnanya juga cantik banget. Ciamik gitu ya kak ya. Eh warna baju aku gak sih kak? Ciamik banget ya bun coklat. Waduh aku kayak ayam goreng dong ya. Oke ini ya ampun. Ini warna brownnya tuh ya kak ya super cantik. Cantik banget. Duh serundengnya. Kecium gak sih kak baunya? Kecium banget nih. Ini bener-bener enak banget. Enak banget asli. Kayak manis, gurih, terus juga enak garing gitu ya. Garing betul. Crispy banget nih nanti serundengnya. Waduh aduh 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 kak. Mantap. Aku udah gak sabar banget nyicipin pakai nasi anget nih kak. Iya. Aku pengen gebrak meja deh rasanya. Sangking enaknya ya? Iya. Aku pengen meluapkan gitu. Ini masak sendiri, muji sendiri gitu ya kak ya. Oke mungkin tadi ada yang ketinggalan nih dari kak Gita. Tadi proses pengungkapannya berapa lama bunda? Kurang lebih 30 menit. Nah ini tuh udah jadi nih. Tinggal di... Sebentar, aku kalau mau penyajian tuh harus... Ekstra gitu ya. Biar lebih cantik lagi. Benar. Oke kita kasih ornamen hijau-hijau gitu ya kak. Biar makin seger. Oke aku selalu cocok dengan resep saja yang sedap. Makasih ya. Sama-sama bunda, kakak. Wah ini baru nih namanya ayam serundeng, bun. Benar. Emang? Iya betul. Iya. Iya. Mantap. Cantik banget. Ciamik. Cantik kali. Boleh gak difoto? Boleh dong. Akunya tapi. Bukan ayamnya. Udah-udah-udah kak. Nah ini dia ayam goreng serundengnya. Udah jadi yang pastinya... Enak banget. Guri banget. Dan serundengnya tuh bener-bener garing. Maksimal ya kak ya. Bener. Nah ayam goreng serundeng ini bisa untuk stok lauk bulan puasa nanti. Sampai jumpa di video selanjutnya.